Barang-barang apa aja sih yang bisa kita jadikan dia ternak ikan ini Halo Sob, Assalamualaikum Di video kali ini, Serbobi akan men-sharing ya Sob ya Bagi Sobat-sobat Serbobi yang mau memulai beternak ikan Beternak ikan ya Sob ya Dalam hal ini, disini ternak ikan Moli dan Gapi Dan di video ini, Serbobi hanya mau berbagi barang-barang apa aja sih Yang bisa kita jadikan media untuk kita memulai beternak ikan ini Oke, ikutin terus video dari Serbobi Sob Beginilah kondisi ternak serhana dari Serbobi Dan disini kita akan melihat barang-barang apa saja yang ada Atau yang Serbobi gunakan sebagai media untuk membudi biayakan ikan Moli dan Gapi Khususnya ya Sob ya Oke, mari kita mulai Sob Tapi sebelumnya jangan lupa Sob Bagi yang belum subscribe channel Serbobi Serbobi mohon untuk di subscribe dulu Biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Serbobi Untuk Sobat-sobat Serbobi yang sudah mensubscribe Terima kasih Sudah terus mensupport channel Serbobi ini Nah Sobat bisa lihat yang pertama Serbobi pakai Dirigen-dirigen bekas ya Sob ya Nah Sobat Sobat bisa lihat disini dirigen bekas Ya Apa aja disini isinya Di sini Serbobi Hanya jadikan sebagai Pemisah Anak-anakan dari kent Moli ya Sob ya Mungkin bisa dilihat Oke Sobat bisa lihat disini anak-anakan ya Dan Kita lihat lagi Oke Dan ini Oke, ini semua dari serigian bekas ya Sok ya Oke, semua bisa lihat Terbobie juga Berusaha untuk memperbanyak tanaman air ya Sok ya Jadi Sobat, tidak perlu dibeli lagi Sok Oke, media selanjutnya Sobat bisa lihat ya Apa yang serba hobie pakai di sini Nah, ini dia Sob Ini bekas Tempat buah Sob Bekas tempat buah atau telur Ya Sob, Sobat bisa lihat Ini Cuma sebuah hobie kasih terpal Sobat bisa lihat Ini sebuah hobie kasih terpal Dan ini sangat efektif sekali Sob Karena tempatnya besar Kita hanya cukup memasang terpal aja di sini Sob Dan kebenarnya di sini silpa hobie pakai Oke, untuk proses pemijahan Sob Sob Ya Sobat bisa lihat ya Kebenarnya di sini juga sebenarnya sudah ada anak Sob Jadi serba hobie belum memisahkan anak-anaknya yang di sini belum serba hobie ambil Nah, untuk yang ini Nah, untuk yang ini juga sama Masih pakai bahan tempat buah ya Tempat bekas buah atau tempat telur Di sini serba hobie pakai untuk proses pembesaran dari anak-anak poli Sob Ini anak-anak kan sudah di sisa 2-3 bulan Sob Nah, ini jadi proses pembesaran anak-anak dari ikan muli Yang ini juga sama Ini juga ada Moda akan tak tahu medianya dari Bekas buah atau telur Sob Sebenarnya kalau yang ini Sudah benar masih Anak kan yang belum sampai sebulan Jadi Kemisahan anak-anak di Sob hobie taruh di sini Nah, ini dia Kolam pertama dari Sob hobie Bentuknya kolam semen Tapi Sob hobie kasih terpal Dan Sob hobie sekali lagi kasih terpal Dan di sini sebagai kolam pemijahan Sobat bisa lihat di sini Ada 5 jaring-jaring 5 jaring untuk proses pemijahan Dan ini benar Sudah banyak juga anak-anak Sebenarnya Sob hobie belum Lakukan proses pemijahan Oke Sob Demikian Video Sharing dari Sob hobie Semoga Sobat Sob hobie yang Memiliki lahan sempit Dapat terinspirasi Untuk Memulai Membudidayakan Ikan Khususnya ikan molly ini Sob ya Sobat bisa lihat Di sini Sebu hobie tidak Punya Lahan yang luas Tapi Sebu hobie Memfaatkan Tempat yang ada Dan bahan-bahan yang ada Untuk media Nah ini Sob Ini Sob hobie akan jadikan Kolam Yang berbahan dasar Dari pipa Mudah-mudahan nanti Sebu hobie akan Sharing Kalau Pipanya Atau kolam Atau media nya tidak siap Semua Sebu hobie akan Coba sharing Oke demikian Video sharing Dari Serbobie Semoga Menjadi Inspirasi Seperti biasa Jangan lupa untuk Di like Comment Dan share Serta Di subscribe Pastinya Jangan juga Jangan lupa Di klik Loncengnya Biar Sobat Sekalian Dapat Notifikasi Terupdate Dari setiap Video Serbobie Oke Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa